Intro Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa Satu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedolatan negara terciptanya kesejahteraan rakyat dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dua, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan Tiga, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan konstitusi baik melalui edukasi, apokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif Empat, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, aplikasi politik menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan Pandangan dan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati Lima, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mempunyai pandangan dan sikap resmi yaitu yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi Deklarator atau jejaring pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di pusat, di daerah, dan di luar negeri Enam, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri Walau tidak ada hubungan struktural organisatoris, namun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu Tujuh, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan jejaringnya berjuang untuk tujuan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan Delapan, kami bergerak secara berkesenambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak serta kebatilan dan kemukaran harus sirna Sembilan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia membagi struktur organisasi kepada A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis yang dipimpin oleh Presidium yang bekerja secara kolektif, kolegial, memimpin gerakan sesuai jati dirinya B. Komisi Eksekutif terdiri dari sembilan orang yang diangkat oleh Presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi B. Melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi divisi-divisi C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai dengan sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja aksi di bawah koordinasi Presidium D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja aksi sesuai bidangnya masing-masing 10. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan yang terorganisasi merupakan disiplin ketat dan tegas di bawah kendali Presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan Menyelamatkan Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa bahwa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bahwa penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintah tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, arah, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengamati perjalanan kehidupan bangsa dan negara dari pemerintahan ke pemerintah harusnya terjadi perkembangan dan kemajuan namun perkembangan terakhir menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kemerdekaan nasional dari cita-cita, dari nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa dewasa ini dan memperhatikan penyelenggaraan dan tata kelola negara khususnya pada era pandemi COVID-19 kami yang terdiri dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang bergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami amat memprihatinkan hal-hal sebagai berikut ekonomi pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri investasi asing dan produk-produk impor serta telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini antara lain ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri membanjirnya produk-produk impor dan terjadinya konstruksi ekonomi minus 5,32% yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat menurunnya ketersediaan bahan pangan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan diiri oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumber daya ekonomi produksi dan distribusi sebelum COVID-19 jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa rakyat yang menerita lapar kronis mencapai 22 juta jiwa dengan konstruksi ekonomi akibat COVID-19 jumlah dan tingkat penderitaan rakyat miskin serta mereka yang mengalami kelaparan meningkat tajam kegagalan ini sesungguhnya telah terjadi sebelum pandemi COVID-19 dengan tingginya utang pemerintah termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melanggengkan kekuasaan membengkaknya defisit anggaran defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan investasi korporasi domestik dan asing seringkali menjadi alat untuk integrasi ekonomi politik intervensi, infiltrasi, dan intimidasi kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemi COVID-19 dan ketakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya pengelolaan keuangan anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangunnya proyek-proyek mercusuar infrastruktur dan ibu kota baru sementara anggaran penanggulangan krisis dari dana-dana yang merupakan hak orang miskin orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan mengandalkan utang baik luar negeri maupun dalam negeri serta kecundungan import yang dilakukan oleh para mafia telah membuat beban rakyat semakin bertambah termasuk generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar kecundungan kecanduan import telah menghancurkan kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional yang tercermin dari makin merosotnya pembangunan sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto menghadapi resesi ekonomi yang tengah berlangsung potensial melahirkan depresi ekonomi pemerintah terlihat tidak siap dengan mekanisme pertahanan diri atau self defense mechanism di dalam keadaan demikian soyogianya pemerintah sebagai pemangku amanat kekuasaan pemerintahan lebih mengutamakan keselamatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpadara Indonesia jika hal ini tidak dilakukan pemerintah dan depresi ekonomi akan meruntukkan negara dan membawa kapal Indonesia karam oleh bidang politik penggunaan politik telah menyimpang dari sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan antara lain mengkristalnya sikap saling tidak percaya ia ditimbuni oleh praktek-praktek kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan moral kebijakan penyelenggara negara di berbagai bidang tidak berkhidmat bagi kepentingan iat tapi lebih condong pada kepentingan elit dan berhikmah ekonomi keperpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian merupakan bukti nyata dan mengamputasi lembaga yudika dan DPR mengkhianati amanat rakyat dengan tindakan bunuh diri partai-partai politik dan berpersekongkolan jahat melakukan kejahatan bangsa dan negara ini ditunjukkan antara yang melemahkan KPK undang-undang minerba yang mengunjungi dan RUU Omnibus Law serta tenaga kerja yang kaum buruh masyarakat adat UNKM dan kooperasi undang-undang tersebut memangkas kewenangan pemerintah daerah merusak lingkungan hidup dengan meniadakan amdal dan menggadaikan tanah dan air Indonesia kepada asing secara khusus pemerintah dan DPR cenderung menyimpang dari yang ditunjukkan dengan adanya Indonesia terjatuh ke titik pragmatisme oportunisme transaksionalisme dan kriminalisme yang berujung pada Pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia dengan meninggalnya hampir 700 petugas pemilu demonstrasi usaha Pilpres pada bulan Mei 2019 juga merenggut nyawa 10 orang selain itu 465 orang antaranya anak-anak dan informasi orang hilang sebanyak 32 orang laporan Komnas HAM Oktober 2019 tingkat global demokrasi Indonesia saat ini anjlok 16 peringkat dibanding tahun 2016 dan mendapat predikat sebagai negara dengan demokrasi cacat berkinerja paling buruk terancamnya kebebasan sipil dan lemahnya keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi menjadi faktor paling menentukan dalam ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak condong bengkak untuk melaksanakan fungsi dan kerenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat bangsa dan negara Indonesia selamat menikmati 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 Terima kasih.